Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat risol sultan isi ayam Cara pembuatannya itu sangat mudah Kulitnya pun tidak mudah robek Risol ala sultan ini cocok untuk isian snack box Atau ide jualan Atau sekedar untuk takjil atau teman minum teh Dan mantepnya lagi risol sultan ini bisa di frozen Jadi ketika ingin memakannya Tidak perlu repot membuatnya ya guys Langsung digoreng saja jadi lebih enak dan praktis Dan ini hasilnya kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Mantep banget Yummy banget ya guys Wajib dicoba resepnya Sebelum saya mulai Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah kerja ini langsung saja Bahan-bahan untuk kulitnya 200 gram tepung terigu 2 putir telur 500 ml air 1 sendok teh masako atau rego 2 sendok makan tepung tapioca Cara membuatnya Tuangkan 2 putir telur Seperti ini Kemudian 1 sendok teh masako atau rego Aduk hingga tercampur rata Kemudian tuangkan airnya 500 ml seperti ini Dan kita aduk hingga tercampur rata Kemudian tambahkan tepung tapioca Kemudian tambahkan tepung tapioca Kemudian aduk hingga tercampur rata Kemudian tambahkan tepung tapioca setelah tersaring sempurna agar warnanya lebih cakep tambahkan kuning tua warna kuning tua tapi ini sih opsional saja sesuai selera aduk kembali hingga tercampur rata diamkan selama 30 menit dan ini sudah 30 menit kita panaskan teflon teflon sebelum kita panaskan kita olesi dulu dengan minyak seperti ini tipis-tipis agar tidak lengket lebih mudah dibuang kemudian tuangkan adonan kira-kira 1 sendok sayur seperti ini dan kita putar goyang seperti ini agar merata dan benar-benar tipis sebelum adonan dituang itu adonannya kita aduk dulu ya guys agar tepungnya benar-benar rata apinya cenderung kecil saja seperti ini dan ketika pinggirnya sudah mengering sudah ngelotok seperti ini kita pindahkan saja ke wadah lakukan pembuatan kulit sampai selesai sambil menunggu kulitnya itu agak dingin guys agar tidak mudah retak ataupun pecah kalau kita tunggu dingin kita siapkan saja isiannya 250 gram ayam filet kemudian 150 ml kaldu bubuk lalu 50 gram wortel diparut kasar 1 daun bawang dan 1 daun seledri dipotong tipis-tipis 1 biji bawang bombay diiris tipis-tipis juga sedangkan untuk bumbunya 5 cabai pedas kemudian 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah 1 sendok teh garam 1 sendok teh masako atau roiko 1 sendok teh penyedap 1 ruas kunyit bisa diganti kunyit bubuk kemudian 1 sendok makan gula pasir sedangkan untuk bumbu tambahan lainnya yaitu 3 lembar daun salam kemudian 1 batang daun serai cara membuatnya ayam filet kita cuci bersih kemudian kita panaskan air kita rebus sampai mateng setelah mateng airnya jangan dibuang nanti kaldunya bisa buat masak kembali sisakan 150 saja kemudian kita swirin tipis-tipis dan kecil nah seperti ini hasilnya selanjutnya selanjutnya masukkan semua bumbu dari bawang putih kemudian bawang merah masukkan 1 ruas kencur opsional sesuai selera ini mah kemudian cabainya lalu beri sedikit air agar lebih mudah dihaluskan nanti atau di blendernya dan setelah halus siapkan wajan beri sedikit minyak kira-kira 3-5 sendok makan kemudian kita tumis bumbunya seperti ini masukkan semua bumbu yang sudah disebutkan tadi ya guys seperti ini serai dan daun salamnya jangan lupa kita masukkan kemudian kita tumis sampai benar-benar harum setelah berbau harum masukkan ayam yang sudah disuir-suir tadi kemudian aduk dauli seperti ini agar lebih enak kemudian tambahkan 100-200 ml air kaldu ayam tadi kita susahkan seperti ini lalu aduk hingga tercampur rata dan benar-benar mengering setelah hampir kering masukkan wortel yang sudah diparut kasar seperti ini kemudian bawang bombay yang sudah diiris tipis kembali aduk hingga tercampur rata dan benar-benar kering ya guys terakhir masukkan daun bawang dan daun seledri yang sudah diiris tipis-tipis kembali aduk hingga tercampur rata setelah matem kita matikan kompor dan kita angkat saja daun salam dan daun serainya itu agar nanti tidak ribet kalau kita mengisikan ke dalam kulitnya setelah benar-benar mateng semuanya kita sisikan dahulu dan ini kulitnya yang sudah dingin tadi kita cek itu sangat lentur banget ya guys anti sobek juga tentunya kemudian ambil salah satu kulitnya letakkan kulit yang bagusnya di luar jadi nanti kari digoreng juga bagus kemudian olesi dengan sisa adonan kulit tadi atau dibuatkan sendiri juga boleh dengan sedikit tepung terigu kemudian diaduk memakai air kemudian isi dengan satu sendok makan ayam seperti ini ya guys ini saya cetakannya memakai lidi agar panjang atau besar kecilnya itu sama sama rata jadi lebih bagus tapi kalau sudah sering bikin tidak perlu ya guys biasanya sudah bagus lakukan pengisian sampai selesai selesai dan ini sudah selesai untuk yang di frozen langsung saja masukkan ke dalam wadah seperti ini kemudian simple di dalam freezer jadi akan awet dan tahan lama jadi ketika ingin menyantapnya tinggal digoreng sedangkan untuk yang digoreng kita kocok saja satu butir telur seperti ini dengan sedikit masako atau rego ataupun garam sedikit saja biar tidak terlalu asin setelah tercampur rata seperti ini kita sisikan dahulu kemudian panaskan minyak dengan api sedang saja lalu setelah panas kita goreng dengan cara melumurinya ke dalam telur tadi dahulu goreng sampai kuning keemasan panaskan dan ini sudah kuning keemasan kita angkat dan kita tiriskan dan naroknya itu secara berdiri begitu agar minyaknya turun lakukan penggorengan sampai selesai dan setelah selesai serta dingin kita bungkus saja memakai plastik risol seperti ini agar tampilannya lebih cantik dan menarik nah seperti ini ya guys kemudian kita selipkan saja cabai jadi lebih cantik dan lebih menarik nah sudah cantik ya guys bentuknya sangat cantik dan menarik bisa di frozen juga cocok untuk ide jualan atau isian snack box semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video ciao